Para tenaga honorer yang berada di lingkup pemerintah kota atau Pemko Tambon akan diberhentikan akhir tahun ini. Pemberhentian tersebut sesuai aturan bernomor B-185M.SM.02.03-2022 tentang penyadaan tenaga honorer di lingkup pemerintahan termasuk Pemko Tambon. Penjabat oleh Kota Tambon, Bodewin Watimena mengungkapkan pemberhentian tenaga honorer bukan kemauan Pemko tapi aturan pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan. Pemko Tambon hanya menjalankan. Watimena menjelaskan yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu mereka yang sudah menjadi pegawai kontrak atau honor selama lima tahun ke atas. Untuk itu yang di luar itu tidak bisa diproses sehingga akan diberhentikan. Untuk jumlah tenaga honorer yang diberhentikan belum diketahui angka pasti. Diketahui berdasarkan data BKD Ambon, tenaga honorer April dan Mei sebanyak 1.603 orang. Ikuti terus informasi-informasi menarik lainnya di rakyatmaluku.fajar.co.id